Percepatan vaksinasi COVID-19 terus dilakukan oleh pemerintah bersama dengan TNI dan Polri, salah satunya yang dilakukan oleh Polsek Sukarami Bandar Lampung yang melakukan vaksinasi door-to-door atau keliling ke rumah-rumah warga. Anggota Satuan Polsek Sukarami Bandar Lampung menggelar vaksinasi keliling secara door-to-door atau datang langsung ke rumah warga yang ada di lingkungan dan RT di Kelurahan Setempat. Kapolsek Sukarami Kompol Warsito menjelaskan, vaksinasi door-to-door yang diberi tema dalam bahasa Lampung, anjak mahan mit mahan yang artinya dari rumah ke rumah, dinilai dapat membantu warga yang belum menerima vaksinasi. Ia mengatakan dalam pelaksanaannya, petugas Polsek menyiapkan 200 dosis vaksin pada tahap pertama dan kedua untuk warga. Baik perlu kami jelaskan bahwa untuk kegiatan hari ini dalam rangka percapatan vaksinasi wilayah korekatan Lampung, kami melakukan kegiatan door-to-door atau vaksinasi keliling untuk hari ini. Tadi pagi kami laksanakan di RT 02 Kampung Bayur, Kelurahan Campanglayan. Kami mendapatkan di satu RT itu 80 dosis. Kemudian setelah itu kami lanjutkan keliling di wilayah Kelurahan Wailaga di RT 09 ini yang sedang berlangsung. Vaksinasi dari rumah ke rumah ini disambut baik oleh warga. Lantaran, warga tak harus mendatangi lokasi gerai vaksin dan puskesmas dengan jumlah antrian yang cukup banyak. Vaksinasi secara door-to-door ini nantinya akan dilakukan rutin setiap harinya oleh Satuan Polsek Soekarame. Hal ini sebagai upaya membantu percepatan vaksinasi di Provinsi Lampung yang ditargetkan akan selesai pada Desember 2021 mendatang. Dari Kota Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.